Terungkap, bukti Yosef rencanakan pembunuhan hingga ambisi rebut kekuasaan yayasan. Viral sebuah video percakapan Yosef bocor soal rebut kekuasaan yayasan di tengah kasus pembunuhan tuti dan amalia. Ibu dan anak di Subang dalam penyelidikan. Dalam percakapan yang direkam, Yosef bersamarkannya belak-belakan membahas terkait kekuasaan. Hal itu disampaikan setelah ia menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan istri dan anaknya. Dalam video tampak Yosef mengadakan topi putih senada dengan jaket yang membahas soal kekuasaan. Menurut Yosef, Dano bukan merupakan bagian teriasan bina prestasi nasional. Ita si Dano kaku ngaku, saya keluar dari yayasan, si Dano tidak ada di yayasan. Buat apa ngomong seenaknya, kata Yosef. Ia menerangkan bahwa Dano merupakan staf tata usaha di sekolah yang dinaui yayasan tersebut. Yosef cukup bantai jika pembunuhan tuti dan amalia berkaitan dengan yayasan bina prestasi nasional. Tidak ada keterlibatan yayasan, jangan salah, tidak ada sama sekali, kata Yosef. Suami tuti dan Mimin. Diketahui yayasan bina prestasi nasional merupakan yayasan yang diritis oleh Yosef dan istri keduanya, Mimin, pada 2009 lalu. Mimin sempat menjadi pendahara yayasan selama 2 tahun, tetapi posisinya sempat digantikan oleh istri pertama Yosef, Tuti Sartini. Kemudian amalia sang anak juga menjabat sebagai sekretaris di yayasan tersebut. Dengan jabatan itu, tuti dan Amel mendapat penghasilan sebesar 10 juta, joris 10 juta. Setelah posisinya sebagai pendahara digantikan, Mimin mengaku tak pernah lagi menginjakan kaki di yayasan tersebut. Sedangkan Yosef mendapat uang dari yang diberikan oleh tuti. Setelah terjadi pembunuhan ibu dan anak di Sopak, Yosef Hidayah menempati jabatan sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.